Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari S.A. Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-172 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan Paksi Pemekas mengangguk-angguk Ketika kemudian Paksi Pemekas membersihkan ambin bambu yang diatasnya dipentangkan tikar pandan yang putih dengan sapu lidi maka debu pun berhamburan di dalam bilik itu sehingga Paksi Pemekas dan Wijang harus menutup hidup mereka Di sini malam nanti kita tidur Desis Wijang Masih lebih bersih dari remputan kering di patah galat Jawab Paksi Pemekas Wijang tersenyum Agaknya Paksi Pemekas sudah tidak dibebani lagi oleh perasaan kecewanya Karena perjalanan untuk mencari adiknya itu tertunda dua atau tiga hari Namun selagi keduanya baru saja duduk di ambin itu Pembantu Ki Bekel itu memanggil mereka Silahkan masuk ke ruang dalam anak-anak muda Ki Bekel telah menunggu Ada apa? Silahkan menemani Ki Bekel makan Terima kasih Kami akan segera datang Demikian orang itu pergi Maka Wijang pun berdesis Makan pada saat seperti ini Terhitung makan siang atau makan sore Kapan saja? Jawab Paksi Pemekas Sebenarnya aku juga sudah mulai merasa lapar Ternyata Ki Bekel adalah orang yang baik Tetapi ia adalah seorang pemalas sehingga seakan-akan Tidak mempunyai waktu untuk berpikir dan berbuat sesuatu yang berarti bagi padukuhannya Sejenak kemudian maka Wijang dan Paksi Pemekas pun telah duduk di ruang dalam untuk makan bersama Ki Bekel Dan Nyi Bekel pula Makan yang dihidangkan bagi Ki Bekel itu pun cukup sederhana Nasi, sayur lodeh namun pedasnya bukan main Dan serundeng kelapa yang agaknya telah dibuat untuk dua atau tiga hari sekaligus Serundeng kelapa itu pula lah Yang agaknya dimaksudkan oleh Ki Bekel untuk makan ketela repus Yang ditawarkan kepada anak-anak muda yang bersedia datang ke rumahnya Sambil makan, Ki Bekel tidak terlalu banyak berbicara Nyi Bekel sekali-sekali menyodorkan sayur dan serundeng itu kepada Wijang dan Paksi Pemekas Meringger, jangan malu-malu Hanya inilah yang dapat kami syukurkan bagi Angger Kami mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati pipi ini Sahut Wijang, ketika mereka selesai makan Maka minuman hangat pun telah dihidangkan pula bagi mereka Namun selagi mereka mulai meneguk minuman hangatnya Mereka mendengar suara beberapa orang di peringgitan Mereka sudah datang Berkata Ki Bekel Begitu cepat mereka datang Desis Wijang hampir di luar sadarnya Agaknya anak-anak mudanya di padukuhan itu Tidak terlalu males sebagaimana orang-orang tua mereka Tetapi Wijang dan Paksi Pemekas Menjadi kecewa ketika Ki Bekel itu pun berkata Agaknya mereka lebih tertarik pada ketila rebus Dan serundengnya daripada persoalan yang akan Angger berdua sampaikan kepada mereka Tetapi keduanya tidak menyaut Kepada istrinya Ki Bekel itu pun bertanya Apakah ketila itu sudah masak? Sebentar lagi Ki Bekel Tetapi sudah hampir Jika sudah masak Biarlah ketila itu dibawa ke peringgitan Bersama serundeng itu Mungkin perlu beberapa lembar daun pisang Dan beberapa mangkuk air untuk mencuci tangan Baik Ki Bekel Jawab istrinya Marilah anak-anak muda Berkata Ki Bekel Kalian akan bertemu dengan anak-anak muda seumur kalian Mudah-mudahan pembicaraan kalian dapat berkait Wijang dan Paksi Pemekas pun kemudian mengikuti Ki Bekel ke peringgitan Menemui beberapa orang anak muda Yang sudah duduk sebelum dipersilahkan Tetapi ketika mereka melihat Ki Bekel keluar dari ruang dalam Mereka pun serentak bangkit berdiri sambil menganggu hormat Duduklah Berkata Ki Bekel Ketika kemudian Ki Bekel Wijang dan Paksi Pemekas duduk Anak-anak muda itu pun duduk pula Tetapi di hadapan mereka masih belum terhidang ketela rebus Dengan serenteng kelapa Ki Bekel pun kemudian memperkenalkan Wijang dan Paksi Pemekas Kepada anak-anak muda padukuhannya Mereka berdua adalah pengembara yang pernah menjelajahi banyak sekali padukuhan-padukuhan Mereka telah mencoba melihat dan membuat perbandingan Antara padukuhan yang satu dengan padukuhan lainnya Ketika mereka berjalan melewati padukuhan kita Maka hati mereka telah terusik Kenapa Ki Bekel? Bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu Menurut penilaiannya Padukuhan kita adalah padukuhan yang kering dan tandus Jadi kenapa? Sahut anak muda yang lain Inilah yang kita miliki sekarang Kenapa orang yang sekedar lewat merasa terusik Apanya pula yang telah mengusiknya? Padukuhan kita nampak kering dan gersang Kenapa kita tidak berbuat apa-apa Untuk membuat padukuhan kita basah dan supur? Seorang anak muda yang bertubuh tinggi tiba-tiba saja bertanya Benarkah kau mempertanyakan hal itu? Iya, Kisanak Jawab, Wijang Alangkah dungunya kau Kenapa hal itu kau tanyakan kepada kami? Kami pun bertanya sebagaimana kau tanyakan Kenapa tanah ini kering dan gersang? Wijang menarik nafas dalam-dalam Katanya Bukankah kita mempunyai akal? Kita dapat mengusahakan agar tanah ini setidak-tidaknya Tidak terlalu kering? Apakah kita dapat merubah alam yang terbentang ini? Kita tidak merubahnya Kita hanya mengusahakan memanfaatkan apa yang ada Mencari kemungkinan-kemungkinan baru Dengan bekal apa yang telah digelar ini Seorang anak muda yang lain pun berdesis Kita bukan pemimpi Kita hadapi kenyataan ini tanpa mengeluh dan meratap Pada dasarnya Kalian adalah orang-orang yang tapah Sayang Bahwa kalian tidak memanfaatkan apa yang dikaruniakan kepada kita Termasuk akal budi kita Ki Bekel Berkata seorang anak muda yang kurus Sudah sejak nenek moyang kita Kita hidup dalam suasana yang tenang Jangan biarkan orang-orang ini merusak ketenangan kita Ki Bekel Beberapa hari yang lalu Padukuhan sebelah Yang terhitung padukuhan yang lebih subur dari padukuhan kita Telah diguncang pula oleh kedatangan beberapa orang yang tidak dikenal Apakah Ki Bekel belum mendengar Sudah Aku sudah mendengar Kijokoboyo padukuhan sebelah telah datang kemari Dan memberitahukan apa yang telah terjadi di padukuhan sebelah Nah Bukankah dengan demikian Kita pantas mencurigai orang-orang asing ini Tunggu Berkata Ki Bekel Mereka agak berbeda Dengan beberapa orang yang datang di padukuhan sebelah Meskipun aku tidak melihat sendiri orang-orang yang mengusik di padukuhan sebelah Tetapi menilik cerita Ki Jokoboyo Mereka adalah orang-orang yang kasar Dan bahkan agak liar Mereka minta dilayani apa saja yang mereka butuhkan Bahkan mereka telah menyakiti dua orang yang mereka anggap tidak mematuhi perintah-perintah mereka Orang-orang asing di padukuhan sebelah itu Ternyata sangat menarik perhatian Wijang dan Paksi Pemekas Hampir di luar sadarnya Paksi pun bertanya Siapakah yang Ki Bekel maksudkan orang asing di padukuhan sebelah Mereka tidak menyebut nama mereka Tetapi mereka yang terdiri dari lima atau enam orang itu Telah mendatangi padukuhan sebelah Sikap mereka melampaui sekelompok perampok yang ganas Mereka minta apa saja yang mereka butuhkan Ketika mereka pergi Maka mereka telah membawa apa yang mereka dapatkan di rumah Ki Bekel Tentu Ki Kedileng-Lenggan Desis Wijang Mereka tentu juga mengikuti arah yang kita tempuh Meskipun mereka ternyata melalui jalan yang melewati padukuhan sebelah Kalian berdua mengenal mereka Jika saja kami dapat melihat mereka Sahut Wijang Tetapi kami hampir memastikan Bahwa mereka adalah orang-orang dari padipuhan Watu Kambang Tepat Mereka memang tidak menyebut nama mereka Tetapi ada di antara para bubahu yang mendengar mereka Menyebut padipuhan Watu Kambang Jika demikian Maka sudah pasti Bahwa mereka adalah Ki Kedileng-Lenggan Dengan beberapa orang pengikutnya Apakah kalian berdua Bukan pengikut orang itu pula Bertanya anak muda yang kurus dan agaknya sakit-sakitan itu Bukan kesanak Kami bukan pengikut mereka Jika benar dugaan kami Bahwa mereka adalah Ki Kedileng-Lenggan Maka kami telah mengenal mereka Tetapi sikap kami sangat berbeda Anak-anak muda itu termangu-mangu sejenak Namun pembicaraan itu Terputus ketika pembantu Ki Bekel itu Menghidangkan ketela yang direbus dengan santan Yang masih mengepul Selain ketela rebus itu Maka telah dihidangkan pula serundeng kelapa Minumnya menyusul Berkata pembantu Ki Bekel itu Ki Bekel baru mempersiapkannya Apa kerja istrimu? Bertanya Ki Bekel Istriku juga sibuk membantunya Bekel di dapur Tetapi istriku juga harus mencuci kuali Dan mangkok-mangkok yang kotor Menyingkirkan sisa makan di ruang dalam Membersihkan lantai Cukup Cukup Potong Ki Bekel Pembantu Ki Bekel itu terdiam Ia pun kemudian melangkah surut Namun sejenak kemudian Ia pun kembali sambil membawa minuman hangat Bagi anak-anak muda Yang sudah berada di peringkitan itu Sementara itu Ki Bekel pun berkata Nanti kita berbicara lagi Sekarang silakan Ketela rebus itu masih hangat Dengan serundeng kelapa Tentu cocok sekali Anak-anak muda itu tidak menunggu Ki Bekel mengulang Mereka pun segera mengambil masing-masing sesopek daun pisang Kemudian sepotong ketela yang direbus dengan santan Dan sejumput serundeng itu Sementara itu Pembantu Ki Bekel itu mulai menyalakan lampu minyak di pendopo Di peringkitan dan di ruang-ruang yang lain Ketika anak-anak muda itu sedang makan ketela Wijang dan paksi pemekas sempat melihat keadaan mereka Bukan saja pakaian mereka yang lusuh Tetapi kulit mereka pun tidak nampak bersih Nampaknya beberapa orang di antara mereka Terkena penyakit gatal-gatal pada kulit mereka Sedangkan yang lain Pernafasannya agak terganggu Anak-anak muda di padukuhan itu bukannya Anak-anak muda yang kesehatannya terpelihara dengan baik Mungkin nafas kehidupan di padukuhan itu Memang tidak menguntungkan bagi mereka yang sedang tumbuh Sehingga seperti tanaman dan pepohonannya Pertumbuhan mereka tidak dapat subur Setelah mereka selesai makan Barulah Ki Bekel berkata lagi Nah Terserah kepada kalian anak-anak muda Angger Wijang dan paksi Menganjurkan agar kita mengadakan perubahan sikap hidup kita Terus terang Kau menangkap maksud kedua pengembara itu Mereka menganggap kita Terlalu malas berusaha Sehingga keadaan kita tidak dapat berubah dari tahun ke tahun Orang asing itu telah menghina Ki Taki Bekel Seorang anak muda yang bertubuh tinggi menggeram Nampaknya anak muda itu merasa tersinggung Maaf Kisanak Sahut Wijang dengan serta-merta Jangan berperasangka buruk Mungkin kalian tidak malas Tetapi kalian belum tergugah Nah Jika demikian Maka kami berniat membangunkan kalian Bukan sebaliknya Mengajak kalian bermimpi Tetapi jika kita dengan sungguh-sungguh berusaha Maka yang maha akung tentu akan mengizinkannya Tetapi anak muda yang bertubuh tinggi itu berkata Kisanak Jangan campuri kehidupan di padukuan kami Kami tidak ingin kehidupan kami menjadi goncang Sementara itu yang lain pun berkata Jika kau mau lewat Lewatlah Kami tidak pernah merasa berkeberatan Jika ada orang asing lewat di padukuan kami Tetapi Jangan ikut campur Dan apalagi mengganggu kehidupan kami Wijang menarik nafas dalam-dalam Sementara itu Paksi pun berkata Apakah kalian tidak ingin melakukan sesuatu yang berarti bagi padukuan kalian Apakah maksud Kisanak Sebagai peninggalan anak cucu Jika kalian tidak berbuat sesuatu Maka kehidupan padukuan ini memang tidak akan berubah Mungkin kalian merasa tenang dan tentram Tetapi kelak Apakah anak cucu kalian dapat menerima nafas kehidupan seperti ini Jarak antara kalian Dengan penghuni padukuan-padukuan lain menjadi semakin jauh Mereka dapat menyisakan penghasilan mereka Dan menapungnya untuk membeli pedati Lembu Atau seekor kuda yang baik Sementara itu Kehidupan kalian masih saja tetap dalam ketenangan Dan ketentraman yang pegu Cukup Bentak orang yang bertubuh tinggi Jangan membuat kami marah Kami adalah orang yang menyukai ketenangan dan ketentraman Tetapi tidak berarti Bahwa kau dapat menghina kami segendak hati Paksi pun terdiam Nampaknya memang sulit untuk menembus hati mereka Agar mereka bangkit dan berbuat sesuatu Untuk memperbaiki kesejahteraan padukuan mereka Namun dalam pada itu Tiba-tiba saja ada seorang di antara anak muda itu bertanya Di sana Seandainya ya Sekali lagi seandainya Seandainya kami mau mendengarkan pendapat kalian Apa yang harus kami lakukan? Yang pertama kali Adalah membuat parit untuk mengalirkan air dari gumuk berbatu-batu padas itu Kami sudah mempunyai parit Tetapi parit kami itu telah mengering Karena parit itu tidak dipelihara dengan baik Cobalah menelusuri parit itu Apakah yang salah? Kemudian membuat parit baru Untuk mengairi tanah yang lebih jauh letaknya Dari sumber air itu Jika kalian berhasil Maka dalam 2-3 musim Maka tentu sudah timbul perubahan di padukuan ini Jadi sekarang kami harus bekerja keras Memperbaiki serta membuat perpanjangannya Baru 2-3 musim lagi kami akan memetik hasilnya Iya Adakah seseorang yang mau menyanyiakan waktu Untuk kerja yang belum tentu akan membuahkan hasil? Kerja ini Bukan kerja yang sia-sia Tetapi sudah tentu Bahwa hasilnya tidak dapat kita nikmati langsung 2-3 musim adalah waktu yang pendek Dibanding dengan masa datang yang sangat panjang Bagi padukuan ini Bagi anak cucu dan keturunan selanjutnya Jika kita tidak mulai sekarang Maka jangankan 2-3 musim 2-3 winduput Tidak akan timbul perubahan di padukuan ini Bahkan kehidupan akan menjadi semakin sulit Karena kotak-kotak sawah yang diwariskan Dari satu keturunan ke keturunan berikutnya Semakin lama akan menjadi semakin sempit Maaf kesanak Mimpimu tidak menarik perhatianku Bahkan seseorang berkata kepada kawannya Marilah kita pulang Malam telah turun Aku sudah mengantuk Mengantuk? Bertanya paksi Iya Senja baru saja berlalu Dan kau telah mengantuk? Iya Aku terbiasa tidur lepas senja Dan bangun? Aku tidak pernah merencanakan Kapan aku akan bangun? Mungkin saat matahari naik sepenggalah Mungkin lebih pagi Atau bahkan lebih siang Paksi pemegas hanya dapat mengangguk-angguk kecil Ki Bekel mendengarkan pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh Semakin lama justru menjadi semakin tertarik Selama ini ia tidak pernah mempersoalkan Kapan anak-anak muda itu berangkat tidur Dan kapan mereka bangun Dalam pada itu beberapa orang anak muda mulai menjadi gelisah Karena itu Maka seorang di antara mereka pun berkata Ki Bekel Kami mohon diri Terima kasih atas ketela pohon dan serundengnya Kapan-kapan kami akan datang lagi Baiklah Lusa aku akan memanen garut di kebun belakang Aku ingin mengundang kalian Kami tentu akan datang Ki Bekel Demikianlah Maka anak-anak muda itu pun meninggalkan peringgitan rumah Ki Bekel Wijang dan Paksi Pamegas memandang mereka dengan kecewa Agaknya anak-anak muda padukuhan itu Sama sekali tidak tertarik untuk bekerja keras Membangun padukuhan mereka Ki Bekel yang mengikuti pembicaraan itu dengan sungguh-sungguh bergesis Itulah Langir Anak-anak muda kami Aku minta maaf Bahwa mereka tidak tertarik pada niat baik Angir berdua Apa boleh buat Ki Bekel? Aku berterima kasih kepada Ki Bekel Sudah memberi kesempatan kepada kami berdua untuk bertemu Dan berbicara dengan anak-anak muda itu Jika kami tidak berhasil meyakinkan mereka Itu bukan salah Ki Bekel Ki Bekel menganggu-anggu Katanya Sebenarnya apa yang Angir katakan itu Cukup menarik untuk diperhatikan Selama ini Aku memang tidak pernah memikirkan kemungkinan-kemungkinan Sebagaimana Angir katakan Aku menerima warisan jabatan ini dari ayahku Aku juga menerima padukuhan ini sebagaimana adanya Tidak seorang pun yang pernah berkata kepada aku Bahwa masih ada kemungkinan untuk membuat perubahan-perubahan Seperti yang kalian berdua katakan Semula memang terdengar aneh Tetapi semakin lama Rasa-rasanya pantas untuk direnungkan Terima kasih Ki Bekel Pernyataan Ki Bekel ini Rasa-rasanya telah mengubati perasaan kecewaku Terhadap anak-anak muda di padukuhan ini Tetapi bahwa Ki Bekel menaruh perhatian Bahkan harapan Maka aku pun yakin Bahwa perlahan-lahan Ki Bekel akan dapat meyakinkan mereka Mungkin memerlukan waktu yang lama Namun itu jauh lebih baik Daripada tidak sama sekali Aku akan mencoba mempelajarinya anak muda Namun pembicaraan mereka pun terhenti Tiga orang anak muda telah kembali ke rumah Ki Bekel Yang masih berbincang dengan Wijang dan Paksi di peringkitan itu Naiklah Berkata Ki Bekel Dengan ragu-ragu Ketiga orang anak muda itu pun naik dan duduk di peringkitan Ada yang ketinggalan di sini Bertanya Ki Bekel Seorang dari anak muda itu menyahut Tidak Ki Bekel Jadi ada keperluan apa? Maaf Ki Bekel Bahwa aku tidak dapat berterus terang di hadapan kawan-kawan Apa? Sebenarnya Aku tertarik Kepada gagasan kedua pengembara itu Wijangkun dengan serta merta menyahut Terima kasih Kisanak Apakah itu berarti Bahwa Kisanak bersedia untuk melakukan sesuatu Untuk melaksanakan gagasan itu? Anak muda itu memandang kedua orang kawannya berganti-ganti Kemudian dipandanginya Ki Bekel sambil bergesis Jika Ki Bekel tidak berkeberatan Tentu tidak anak muda Sahut Ki Bekel Meskipun barangkali Aku tidak dapat membantu Tetapi aku tidak akan menghalangi Bahkan aku menduga Bahwa jika kalian ingin mencobanya Agaknya masih ada satu dua orang yang bersedia bekerja sama dengan kalian Tetapi Kami mohon perlindungan Ki Bekel Jika kawan-kawan kami yang tidak ingin ada kesibukan di Batu Kuan ini marah kepada kami Apakah ada yang akan marah? Ketika kami pulang tadi Wandowo sudah menyatakan sikapnya Tidak seorang pun di antara kami Yang dibenarkan untuk menerima gagasan tentang parit itu Wandowo memang tidak memerlukan Tanahnya luas Dan terletak di daerah yang termasuk agak subur Tetapi ia tidak berhak melarang kalian Untuk berbuat sesuatu yang kalian anggap baik Ki Bekel menarik nafas dalam-dalam Wajahnya tiba-tiba nampak muram Katanya Mungkin ayah Wandowo yang berkeberatan Kenapa dengan ayahnya? Ia seorang yang berilmu tinggi Yang mempunyai pengaruh yang besar di Batu Kuan ini Beberapa orang di antara rakyat Batu Kuan ini Bekerja dan mendapatkan nafkah daripadanya Wijang dan paksi pemegas menganggu-anggu Ternyata tidak semua orang Batu Kuan ini malas bekerja Ada juga di antara mereka yang menjual tenaganya Agaknya mereka orang-orang yang sudah kelaparan Sehingga mau tidak mau Mereka harus bekerja Berkata Wijang di dalam hatinya Namun tiba-tiba saja paksi pemegas bertanya Tetapi Bukankah yang memegang pimpinan pemerintahan di sini adalah Ki Bekel Iya Ki Bekel menganggu-anggu Tetapi Ki Cokrojoyo itu dapat memaksakan kehendaknya Apakah Ki Cokrojoyo itu yang dimaksud dengan ayah Wandowo Yang berkeberatan atas kegesan kami Bertanya paksi pemegas Iya Ki Bekel menganggu-anggu Ia dapat mempergunakan kekerasan Atau mengancam untuk memecat semua orang yang bekerja padanya Dan tinggal di padukuan ini Hanya satu orang Ki Bekel termang-anggu Namun kemudian ia pun menganggu sambil berkata Iya Hanya satu orang Apakah kuasa Ki Bekel di padukuan ini Tidak mampu mematahkan pengaruhnya Ki Bekel tidak segera menjawab Dipandanginya Wajah Wijang dan paksi berganti-ganti Ki Bekel Berkata paksi pemegas kemudian Ki Bekel mempunyai wawenang di sini Jika yang seorang itu menentang wawenang Ki Bekel Maka Ki Bekel dapat mempergunakan wawenang itu Ki Bekel dapat memerintahkan para pepahu Dan bahkan seluruh rakyat padukuan ini Untuk mengetrapkan kuasa Ki Bekel Seharusnya memang pergi tungger Tetapi yang terjadi ini agak lain Tidak seorang pun yang berani menentang Ki Cokro Joyo Mungkin tidak seorang pun yang berani Tetapi bukan Ki Bekel dan seisi padukuan ini Tidak hanya seorang Tetapi lebih dari sepuluh orang Bahkan dua puluh orang Apakah dua puluh orang isi padukuan ini Tidak dapat mengatasi yang satu orang itu? Orang itu berilmu tinggi Ki Bekel harus mencoba Jika aku gagal bagaimana? Kami berdua akan membantu Apakah kalian berdua dapat melawan Ki Cokro Joyo? Kami belum tahu Ki Bekel Tetapi kami tidak berkeberatan untuk mencobanya Ki Bekel termangu sejenak Namun kemudian katanya Baiklah kami akan mencoba Lalu katanya kepada anak-anak muda itu Apakah kalian berani mencobanya? Maksudku Jika Wando Wo marah Kalian berani melawannya Tidak harus seorang melawan seorang Tetapi kalian bersama-sama Jika ada di antara kalian yang berani melakukannya Maka yang lain pun akan berani pula Nah Demikianlah pula untuk melawan Ki Cokro Joyo Ki Bekel Sahut Wijang Seperti yang Ki Bekel katakan Jika ada seorang saja pebahu yang berani memaksakan Mewenangnya terhadap Ki Cokro Joyo Maka yang lain pun akan melakukannya pula Betapapun tinggi ilmu Ki Cokro Joyo Ia tidak akan dapat melawan semua pebahu padukuan ini Serta orang-orang yang setia kepada Ki Bekel Tetapi Wijang dan Paksi Pemekas Melihat keraguan-keraguan disorot mata Ki Bekel Orang-orang padukuan itu Adalah orang-orang yang tidak ingin terjadi kejolak Yang mereka anggap akan dapat mengganggu ketenangan Dan ketentraman padukuan mereka Namun akhirnya Wijanglah yang berbicara Baiklah Jika tidak ada orang yang dapat mengatasi Ki Cokro Joyo Maka biarlah aku yang mengatasinya Tetapi aku ingin mengingatkanmu anak muda Ki Cokro Joyo adalah seorang yang berilmu tinggi Aku mengerti Dengan demikian Maka mereka dapat mengesampingkan Wandowo dan ayahnya Ki Cokro Joyo Dari pembicaraan mereka Ternyata bahwa ada juga anak-anak muda dari padukuan yang beku itu Yang ingin mengguncang kebekuan itu Mereka pun kemudian Telah membuat beberapa kesepakatan dengan Ki Bekel Wijang dan Paksi Pemekas Demikianlah Ketika menginjak wayah sepi uang Anak-anak muda itu pun telah minta diri Besok mereka akan bertemu dengan Wijang dan Paksi Pemekas Digumuk di seberang Padang Perdu Mereka akan melihat kemungkinan terbaik untuk mengalirkan air ke padukuan Entah Bagaimana kah kisah selanjutnya Silahkan ikuti terus Kisah Jejak di balik kaput Pada episode berikutnya Sampai Jumpa Sampai jumpa